Bagi orang tua, memenuhi kebutuhan anak merupakan hal terpenting. Seperti halnya bapak-bapak yang kisahnya viral di media sosial ini. Pada video unggahan akun TikTok, Edraja Mabel Temanggung, terlihat seorang bapak menghampiri toko Mabel. Di tangannya, ia menenteng sebuah kantong plastik hitam. Kepada pegawai toko, ia menyebut ingin membeli meja belajar yang sudah lama diidamkan anak perempuannya. Dia akhirnya memilih meja belajar berwarna pink dengan gambar kuda poni. Usai memilih, ia pun membayar menggunakan uang dalam kresek yang dibawanya tadi. Ternyata kantong itu berisi pecahan uang receh sejumlah 1 juta rupiah yang ia tabung selama berbulan-bulan. Bapak ini mengaku sengaja menabung demi membelikan meja belajar bagi sang putri tercinta. Video perjuangan seorang ayah demi buah hatinya ini pun menuai berbagai pujian warganet. Mereka juga mendoakan agar pria dalam video tersebut dilancarkan rezekinya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.